Nyok kita nonton ondel-ondel, nyok Nyok kita ngarak ondel-ondel, nyok Ondel-ondel ada anaknya, boy Anaknya ngigel terkiteran, boy Mak bapak ondel-ondel ngiping, ser Ngarak ke pengantin disunatin, ser Tahukah Anda sejarah ondel-ondel? Ondel-ondel berupa boneka besar dari anyaman bambu setinggi 2 meter lebih dengan diameter sekitar 80 cm Bagian wajah berupa topeng dengan rambut dari hijau Wajah ondel-ondel laki-laki biasanya dicat dengan warna merah Sedangkan yang perempuan wajahnya berwarna putih Ondel-ondel sudah ada jauh sebelum Islam menyebar di Pulau Jawa Fungsinya sebagai penolak bala Ondel-ondel dijadikan personifikasi leluhur sebagai penjaga kampung Untuk mengusir roh halus yang gentayangan mengganggu manusia Seiring dengan arus modernisasi, ondel-ondel biasanya digunakan untuk menambah semarak pesta rakyat Atau untuk penyambutan tamu terhormat Namun kini, sering kita jumpai ondel-ondel lengkap dengan pemain musik pengiringnya Mengamen di jalanan Banyaknya pengamen yang berkostum ondel-ondel di jalanan ibu kota Membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan peraturan Ondel-ondel dilarang mengamen Larangan itu disampaikan PLT Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau AHOK AHOK menilai, ondel-ondel telah keluar dari tujuan dan peruntukannya Oleh karena itu, Pemprov merasa bertanggung jawab mengembalikan ikon betawi ini Sebagai pertunjukan dalam pesta rakyat Wisa saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang gencar melakukan operasi Beratiban terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS Seperti pengemis, pengamen, atau pekerja seks komersial Salah satunya adalah pelarangan penggunaan kostum ondel-ondel untuk mengamen Nah, sudah bersama kami di studio, Sosiolog Bapak Tamrin Tomagola Dan juga Budaiwan Bapak Remisi Lado Dan juga kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Dinasosial DKI Jakarta Bapak Mas Rohan Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di studio kami hari ini Saya ke Pak Mas Rohan terlebih dahulu, apa kabar Pak Mas Rohan? Selamat siang Iya, selamat siang Pak Mas Rohan, Dinasosial kemudian sudah dipercayakan oleh Bapak AHOK untuk menangani masalah ini Apa yang kemudian akan dilakukan Pak Mas Rohan? Iya Pak, kami, halo Selamat siang Pak Remisi Lado, Pak Tamrin Iya, selamat siang Pada prinsipnya kami kan membantu menegakkan PERDA 8 ya, tahun 2007 Ini terkait mengenai ketepipan umum Sebenarnya PERDA ini kan sudah lama, sejak tahun 2007 Diperlakukan di dalam kerangka untuk ketepipan umum Dinasosial melaksanakan ini bermitra dengan Satpol BP di dalam kerangka untuk menertipkan kaitannya dengan masalah BMKS yang ada di jalanan Tentasi yang ada di jalanan antara lain ada pengemis gandangan Dan ada sebagian juga pemulung Ada juga sebagian disabilitas Untuk itu kami karena menegakkan PERDA di dalam kerangka untuk ketepipan Iya, Pak Mas Rohan, bentuk penertipannya akan seperti apa nanti Pak? Kalau ada kasus yang kaitannya dengan masalah ondel-ondel Sebenarnya sepanjang tidak di jalanan tidak mengganggu ketepipan Ini saya kira untuk sementara ini kami juga belum menangkap atau menjangkau Hanya menghalau jalan di jalanan mengganggu ketepipan Yang umum ondel-ondel ini kan ditampung antar kampung dan melakukan pertunjukan Sebenarnya ini ada misi seni budaya, Pak Yang dulu mungkin masuk di dalam konteks sanggar-sanggar yang ada di wilayah, Pak Oke, Pak Mas Rohan Jika kemudian pengemen-pengemen yang menggunakan kostum ondel-ondel ini ditertipkan Bentuk pembinaan yang kemudian akan dilakukan oleh dinas sosial nantinya akan seperti apa, Pak Mas Rohan? Selama ini kita baru mensosialisasikan Memberikan penghalauan saja jangan di jalanan, Pak Untuk penutipan sepanjang tidak mengganggu ketepipan umum di jalan besar Kami juga tidak ganggu karena ada misi kesenian tadi, Pak Kalau ini kesenian merestarikan budaya-budaya bangsa Berkaitannya dengan masalah budaya betawi, Pak Dan selama ini memang ada pertunjukan di kampung-kampung, Pak Kalau hanya lewat di jalanan itu hanya nyebrang, barangkali ya Kita paling buruk jangan di jalan besar, barangkali itu yang kita sampaikan, Pak Itu melanggar ketepipan yang sesuai dengan belakang Ya, sejauh ini feedback dari masyarakat sendiri yang kemudian sudah tersosialisasi terkait dengan aturan ini Sejauh ini feedbacknya seperti apa, Pak Mas Rohan? Apakah mereka kemudian sedikit menolak atau seperti apa? Selama ini ya mereka kebanyakan patuh Artinya tidak di jalanan, Pak Masuk ke kampung-kampung, kalau itu menempati tanah lapangan Terus mereka melakukan kesenian, pertunjukan kesenian Itu kan sudah menjadi biasa Cuma yang kita jemaskan itu kan Kalau modus subren ini adalah untuk mengemis, Pak Kalau yang lain-lain kan saweran itu kalau di kampung kan itu hal yang menjadi biasa ya Sepanjang tidak di jalanan minta-minta mengganggu ketepipan Nah, ini ada unsur mengetarikan budaya bangsa, Pak Kalau ditanya, pembinaan tadi Mungkin di Nestor Wisata itu ada pembinaan untuk kesenian Oke Di sional, Pak Saya kira itu Pak Mas Rohan, kita harus jeda sejenak Mohon bisa kemudian kita hubungi kembali Karena setelah jadanya kita akan kembali Pak Tamrin, Pak Remy Nanti kita akan kembali setelah jadanya berikut ini Tetap di tempat ada pembinaan Terima kasih telah menonton!